Selamat sore semuanya Masih semangat Mungkin gak akan lama Saya akan Berkembali pengalaman Tentang BLKK Atau perencanaan BLKK Disini Nama saya Ahmad Al-Aziz Biasa dipanggil Dari perwakilan BLKK Atasi Kelupatan Pagi Jabatan Pana Eka Misalnya disini saya akan Menjelaskan Atau Berbagi pengalaman tentang story BLKK Atasi Beatrix Kita berbicara tentang profil Dari BLKK Atasi BLKK Atasi Ditirikan Atau merupakan salah satu BLKK yang ditirikan Oleh kepentrian Keterangan kerjaan Pada tahun 2019 Dan dimina langsung Oleh BP BP Bangun Barat Atau dulu itu BLKK Atasi Mentawa Atau Dengan kejuruan Pengolahan hasil pertanyaan Dengan program pelatihan Dengan program pelatihan Kenapa BLKK Atasi Membawa Atau Membawa Kejuruan B Bertanya Pelatihan Benar Pengolahan hasil pertanyaan Karena BLKK Atasi Itu Berada di Kampung Cikistu Di Ujung B Kalau dilihat dari Potong Dia Di ujung Bidya Kesebelah Baratnya Itu Semua Berkebun Kopi Jadi Masyarakat Setempat Masyarakat Setempat Mempunyai Perkebunan Kopi Awalnya Perkenakan Pasti Kalau Darah Pangalingan Yang terkenal Itu Adalah Susu Sapi Sama Susu Jadi Yang terkenal Itu Susu Kebanyakan Awalnya Perkenakan Karena Dengan Perkembangan Jaman Maka Para Masyarakat Setempat Itu Menjual Sapi Dan Diberikan Tanah Untuk Perkembunan Kopi Nah Dari Situ Kebun Kopinya Ditampung Oleh WMKM Yang Bekerja Sama Dengan BLKK Atas Ditampung Bahan Bagunya Atau Cerinya Oleh WMKM Setempat Dari Masyarakat Setelah Itu Lalu Di Diolah Di BLKK Diolah Di BLKK Sehingga BLKK Atas Limp Bisa Meluncurkan Produk Dengan Nama Bisnija Yaitu Atas Incovy Dengan Serokan Kopi Asli Alas Santri Kenapa Diberi Serokan Kopi Asli Alas Santri Karena BLKK Atas Itu Dari Besantren Makanya Nama Produknya Yaitu Yaitu Jurunya Ibrity Yang Bulu Aladiyah Belknat Asli Asli Awal Mendapatkan Program Latihan Itu Tahun 2020 Dengan Dua Angkatan Satu Tahun 2021 Dua Angkatan Dan Kembali Yang Terakhir 2022 Satu Angkatan Jadi Sudah Lima Angkatan Dengan Total Lima Angkatan Tersebut Awalnya Banyak Yang Membuka Kerja Sendiri Atau Membuka Bedai Sendiri Sekarang Yang Masih Bertahan Ada Empat Yaitu Ada Namanya Waktar Kopi Itu Beradanya Di Luang Zayu Di tempat Wisata Di tempat Wisata Itu Fotonya Bisa Dilihat Yang Kedua Kedai Break Now On Ya Itu Ada Semuanya Di Lajana Krosopi Sudah Ada Semuanya Terus Kopi Ko Majalaya Itu Terada Di Majalaya Dan Terakhir ASL Kopi Itu Ada Di Cimideng Semuanya Itu Disupport Orang Daya Kaka Mereka Ingin Berlatih Tentang Kobi Tentang Barista Karena Pelatihan Di Daya Kaka Nasih Dari Awal Sampai Akhir Sampai Menjadikan Covid Next Berkata Komunitas Satasi Bermitra Dengan Beberapa Perusahaan Di Antaranya Yaitu Ada Penteks Kopi Berkah Alam Belialah Yang Memberikan Motivasi Memberikan Ilmunya Tentang Tentang Kopi Tentang Ilmu Hitam Iya Ilmu Hitam Karena Kopi Hitam Walaupun Hitam Tapi Tetap Manis Hitam Diminum Satu Bilas Tapi Kalau Satu Mantener Manis Satu Yang kedua PPPN Pasir Malang Ini Perkebunan Peng Dia Pengen Bekerjasama Dengan Belkarat Tastin Di Satu Ada Pengnya Yang Dipasarkan Dia Pengen Kopinya Yang Dipasarkan Karena Berkait Barista Baristanya Juga Itu Dari Bisang Dari Satu Soalnya Langkah Satu Yang Menjadi Barista Terus Rumah Jata Kedai Alumi Biar Kedai Dan Wisata Wisata Karena Di Pangalengah Lalu Wisata 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 Kebanyakan Dia Next Nah Ambil Yang Atas Ini Produk Produk Di Antaranya Ada Kolbu Kopi 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 Ini Semua Kami Kemas Dengan Alas Siladanya Kami Silar Itu Kopi Bubuk Yang Formernya Yang Selain Punya Itu Disilar Pakai Setrika Kenapa Karena Keterbatasan Dalam Mondah Bisa Dilihat Di Google Bisa Dilihat Di Youtube Bisa Dilihat Di Youtube Biar Kaka Atas Link Mohon Minta Bantunya Di Subscribe Subrek Subscribe Yang Minta Di Subscribe Itu Biar Kata Asli Semua Menurutnya Atau Alanya Itu Adalah Melalui Man Yang Next Nah Tantangan Biar Maka Yaitu Menjadi Mandiri Itu Yang Paling Susah Menjadi Mandiri Karena Kenapa Susah Karena Untuk Mandiri Rasni Harus Dimodari Oleh Besak Atau Yayasan Itu Sendiri Yang Kedua Adalah Bertahan Bertahan Setelah Lalihan Bertahan Dimana Kita Sudah Membuka Peluang Kerja Kepada Masyarakat Yang Ketiga Adalah Berkembang Disanti Kita Bertahan Pasti Kita Harus Berkembang Karena Kalau Kita Bermak Tidak Mungkin Kita Bisa Membuka Atau Memberikan Kesempatan Kerja Kepada Masyarakat Atau Kepada Al-Uni Yang Kelak Buat Dan Yang Terakhir Adalah Pemasaran Makhir Tantanya Itu Pemasaran Kalau Dikam Karena Yang Tadi Yang Saya Jelaskan Berkata Tersing Itu Ada Di Kujur Dujurnya Kunci Kesuksesannya Adalah Senyum Dan Istiqau Terima kasih Dari BPLKK Manasli Bapak Ibu Semuanya Tidak Adalah Kalau Tidak 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 Ngomong Tidak 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 Bapak Tidak Bapak Tidak 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 Sampai ketahuan, nama saya Eta Rata Mubarika, saya adalah kontinan dari BLK Komunitas dan Rumah. Ya, sebetulnya yang harus dilakukan di sini adalah pimpinan saya, dikarenakan pimpinannya sudah berada di hadir, jadi saya akan menentukan aneh semua yang ada di sini. Nah, ini langsung ya, karena tadi pemaparan cerita BLK sudah disampaikan oleh teman saya seperjuangan dari BLK Kasrim, yaitu Pak Haji. Nah, ini saya tidak usah cerita banyak, mungkin hanya foto yang bercerita. Ini adalah sekilas kegiatan BLK kami, kebetulan BLK Komunitas dan Rumah adalah kejurus proses itu juga. Haji saja, kekali fokus di bidang kelegaan roti, olahan ikan dan bersajuban ada-ada. Next. Nah, ini kegiatan kami yang masih hangat ya. Kegiatan kami waktu G20 di Yogyakarta bersama Ipun Menteri dan juga Wakil Presiden ini kemarin di Jawaburak, di Papua. Boleh, yes. Nah, ini kemarin-kemarin kalau kami mengenai bidang komunitas, awalnya kami tidak mengerti apa itu BLK. Nah, dari sisi internal dan juga eksternal sudah jelas, Bapak Ibu semuanya juga sudah paham bahwa bidang komunitas mendapatkan fasilitas yang sangat baik. Mulai dari bangunan, peralatan, produksi, dan juga SDM, instruktur dan pengolahannya dilatih juga ya, Bapak Ibu. Dilatih semuanya. Belka ditutup untuk berperan dan meningkatkan SDM masyarakat sekitar yang diharapkan berdampak pada pertesan kemiskinan di daerah. Jadi, harapannya keberadaan BLK ini bisa, apa namanya, bermanfaat dari masyarakat sekitar. Tidak cuma hanya di tempatnya kita, seperti itu. Oke, tidak saja. Nah, ini. Peran BLK adalah perubahan usaha. Jadi, di Biala kami, itu ada salah satu usaha yang kami fokuskan di bidang pola makanan. Nah, ini sebetulnya yang sudah disampaikan sama Kak Haji, tadi ada peluang dan tantangan, potensi kemahannya. Sudah kami analisis telah bidang dulu, yang akhirnya disini kami, apa namanya, melahirkan sebuah bisnis ketika kami sudah mengenali peluang dan tantangan juga potensi dan kemahannya. Oke, guys. Nah, ini adalah salah satu poin yang sangat penting, base practice yang ada di Biala Komunitas dan Rolong. Mungkin boleh diaplikasikan di tempat Bapak Ibu. Nah, di sini ada alumni Biala Komunitas dan juga masyarakat. Nah, di sini alumni dan masyarakat itu ketika masuk kemahannya, kita melakukan assessment Rolongi dan Rolong. Jadi, alumni yang sudah mempunyai produk itu bisa masuk ke tempat kami untuk menjadikan mitra bisnis. Dilakukan assessment, lalu ketika mereka sudah punya produk, produknya dijadikan mitra bisnis kita, dan nanti feedback untuk mitra bisnis kita, kita bantu dari segi legalitas. Terhanya legalitas, kita juga dibantu dari memasak, branding, marketing, dan juga lain-lain. Nah, ini base practice-nya seperti ini. Boleh jangan saja, biar cepat ya. Nah, ini di sini kira-kira ada teman-teman atau Biala Komunitas yang sudah mempunyai bisnis dengan rantas. Boleh diajarkan tangannya? Wah, luar biasa. Boleh kasih alas buat sejati? Karena ini adalah, apa namanya, suatu kunci ya. Di mana kalau bahasa pasamanya itu, atau bahasa global itu adalah, ini adalah, bisnis bodang hampas, ini adalah sebuah mapping. Mapping bisnis yang ada di lembaga kita. Hal ini adalah, dari mulai kita menentukan pasar, ini pasarnya mau kemana nih? Terus, kita juga harus punya value, nilai dari bisnis itu apa? Nah, dikandalkan waktunya sedikit, kita mulai di-next aja. Nah, ini management dari Biala Komunitas dan Umum, tentunya ke sini kita mau mempunyai tiga strukturan. Ya, tidak tiga struktur, yang pertama itu, struktur kalau banyak perempuan pesantren. Kedua, struktur Biala Komunitas dan ketiganya itu adalah strukturan bisnis. Jadi, tentu kita harus mempunyai strukturan yang ketiga ini. Oke, boleh di-next. Nah, ini adalah key factor yang kita miliki. Kipap, apa namanya, kita bisa maju, kita bisa menjalankan sebuah program dengan visi yang bersama. Tentunya kita harus mempunyai key factor yang pertama, kita harus mempunyai pimpinan yang memiliki, apa ini gak kelihatan ya? Visi dan visi yang bersama. Jadi, bagi keduanya struktur, pengolah, dan juga petua-pilakannya harus sama-sama memiliki motivasi yang sama untuk maju. Yang keduanya, seluruh pengolah, dan istruktur memiliki visi yang sama, serta keinginan yang bersama. Yang ketiganya, hubungan emosional yang baik dengan masyarakat sekitar, terutama para pelaku usaha mikro dan ultramikro. Nah, ini poin yang keempat, ini adalah poin yang sangat penting, yaitu jaringan perbitraan yang luas. Jadi, kita harus memiliki konsultan terdamping pengembangan program yang profesional dan pengalaman. Jujur, Bapak-Ibu, awalnya kami tidak paham bagaimana kita menjalankan program yang diberikan oleh pemerintah ketenangan perjalanan ini. Yang akhirnya, karena kita serius ingin menghubungkan DLKG, maka tentunya kami meminta bantuan kepada konsultan perjalanan ini. Mungkin itu saja dari diri saya, yang masih diperlukan oleh pemerintah ketenangan perjalanan. Jadi, Bapak-Ibu, semuanya. Jadi, ini adalah salah satu. Dua yang bukan salah satu, tapi dua salah satu. Dua contoh, biar kata yang sudah mandiri di istilahnya seperti itu. Jadi, Bapak-Ibu, mungkin pesan dari kami-kami adalah, silahkan, Bapak-Ibu, Turing is practice and best practice and seperti apa. Seperti yang tadi diperlukan oleh sayang-sayang seperti apa. Nah, tinggal Bapak-Ibu, ATM. Bapak-Ibu harus punya sistem ATM itu keamati, tiru, modifikasi, modifikasinya sesuai dengan kegiatan Bapak-Ibu yang akan mati seperti apa. Mungkin itu saja dari kami, disesai sukses story ini. Pengen ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Pertanyaan, kalau saya tahu, kalau yang Bapak-Bapak pengen tanyaannya langsung. Jadi, akan saya buka pertanyaan, nanti silahkan, kakak ini sama TN-TN dihubung, dibayangin secara pasifasi. Baik, Bapak-Ibu, untuk agenda sore ini mungkin sampai sini saja. Terima kasih atas Bapak-Bapak-Ibu. Sekarang ini kita berhubungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.